Aza bagi Zionis Israel, pesawat Boeing 787-10 dari Israel mengalami turbulensi ekstrim hingga puluhan penumpang luka-luka. Selamat menikmati! Selamat menikmati! United Airlines Boeing 787-10 Dreamliner dari Tel Aviv Israel menuju Bandara Newak pada hari Jumat, tetapi terpaksa mendarat 70 mil jauhnya di Bandara International New York Steward. Pesawat disebut mengalami angin kencang yang menyebabkan puluhan penumpang luka-luka dan lainnya mengeluh mual dan nyeri dada akibat turbulensi yang sangat ekstrim. Setelah mendarat, 7 penumpang dilarikan ke rumah sakit dan 15 lainnya luka-luka laporan The Sun. United Airlines mengatakan pada hari Jumat, penerbangan United Airlines 85 menara di Bandara International Steward, New York setelah dilaporkan adanya angin kencang. Sementara itu, satu penumpang turun dari pesawat karena insiden medis dan beberapa pelanggan lainnya diperiksa oleh petugas karena kemungkinan mabuk perjalanan. Penerbangan mengisi bahan bakar dan juga melanjutkan ke Newak. Pesawat yang tertunda meninggalkan Israel mengalami angin sekitar pukul setengah tujuh waktu setempat dan penyelidikan atas insiden tersebut akan segera dilakukan. Angin kencang dan juga turbulensi memaksa penerbangan United Airlines dari Israel dialihkannya dari tujuannya Bandara International New York Liberty di New Jersey ke Bandara International Steward di New York, kata pihak berwenang. Sekitar 312 penumpang berada di dalamnya, kata eksekutif Orange Country Stephen M. Newhouse, dalam sebuah pernyataan malam. Beberapa penumpang di bawah ke rumah sakit setempat untuk menjalani evaluasi sedangkan sisanya dibawa ke Bandara Newark. Tidak ada penumpang yang melami luka serius, kata Newhouse. Penerbangan tersebut berasal dari Tel Aviv, ABC 7 New York, melaporkan Bandara Steward terletak sekitar 60 mil atau 100 km di utara kota New York. Administrasi penerbangan federal mengatakan akan menyelidiki insiden ekstrim tersebut. Mengejutkan sikap Amerika mulai melunak ke Palestina, mayoritas kini dukung Palestina Merdeka, Israel dalam bahaya. Diketahui jika Amerika menjadi salah satu sekutu dekat Israel, namun pada faktanya, kini jutaan warga mamarika mayoritas telah mengubah dukungannya untuk membela Palestina dan kemerdekaannya. Dimana hal ini sangat jarang terjadi, bahkan hal ini membawa kebahagiaan bagi seluruh muslim. Sebagian besar warga Amerika Serikat memberi dukungan berdirinya negara Palestina Merdeka. Hal ini berdasarkan sebuah jejak pendapat yang menunjukkan mayoritas warga Amerika Serikat mendukung negara Palestina. Jejak pendapat online dilakukan oleh Arab Amerika Institute. Berdasarkan sampel lebih dari 100 ribu orang Amerika dilansir Arab News, sikap warga Amerika mulai bergeser ke pandangan yang lebih seimbang. Dimana Partai Demokrat lebih mendukung Palestina dibandingkan Partai Republik. Termasuk 80% dari Demokrat dan 67% dari Republik. Lebih setengah dari semua responden setuju. Negara Palestina Merdeka harus menjadi bagian dari solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Dengan hanya 12% yang tidak setuju. Media Amerika telah membuka diri terhadap orang-orang Palestina. Katanya, Kongres juga telah memberikan ruang bagi pembicara pro-Palestina. Bahkan Demokrat yang paling pro-Israel pun melunakkan bahasa mereka. Saat generasi baru Amerika memimpin perubahan ini termasuk kaum muda evangelis yang menjauh dari pro-Israel secara tradisional. Posisi katanya. Mereka berbeda pendapat tentang Palestina. Demokrat 51 versus 14 persen. Partai Republik 30 versus 40 persen. Zobbi mengatakan, penting untuk dicatat bahwa Demokrat sekarang memandang orang Palestina lebih baik daripada orang Israel. Perpecahan partisan paling baik dicontohkan oleh sayap progresif Partai Demokrat. Dengan perwakilan seperti Alexandria Ocasio-Cortez Ilhan Omar dan Rashida Tlaib. Sebagai pemain kunci di sayap ini, sehingga masalah Palestina mendapat perhatian lebih dari Demokrat. Bahkan secara tradisional, Demokrat pro-Israel seperti Cuk Sumer, pemimpin mayoritas Senat, Bob Menendez, senator senior dari New Jersey, menahan suara karena mereka dapat dengan mudah melihat perubahan dalam pemilihan Demokrat. Perpecahan partisan juga terlihat dalam konflik baru-baru ini antara Israel dan Palestina. Secara keseluruhan, 30 persen responden mengatakan penggunaan kekuatan Israel di jalur Gaza terlalu berlebihan. Demokrat lebih cenderung mengatakan Israel menggunakan terlalu banyak kekuatan, 43 persen. Partai Republik terpecah belah dengan 37 persen setuju, dengan penggusuran dan 33 persen tidak setuju. Di antara semua responden, 43 persen setuju dengan Kongres Demokrat yang ingin menunda kesepakatan senjata, tapi 32 persen mendukung persetujuan Presiden Joe Biden atas penjualan amunisi presisi ke Israel. Di antara responden Demokrat, mayoritas mendukung upaya Kongres untuk menahan penjualan, 52 persen, sedangkan 27 persen mendukung persetujuan Biden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!